Baik, jadi kata sahabat-sahabat Kristen itu, mereka adalah pengikut Yesus. Nah, salah satu dalil yang menjadi acuan pengajaran Yesus kepada Bani Israel adalah, Jika engkau percaya aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Pertanyaannya kemudian adalah, lagu apa yang sering Yesus nyanyikan, yang kemudian dinyanyikan oleh Jumat Gereja pada hari ini? Silahkan. Ya, benar. Yesus memang menyanyikan lagu. Ketika Yesus menyanyikan lagu di saat, pada malam perjamuan kudus, ketika mereka akan berangkat ke Taman Getsemani, ataupun Bukit Jaitun. Jadi Yesus itu sering menyanyikan lagu puji-pujian, yaitu diberi namakan Himne. Himne itu artinya puji-pujian. Jadi, lagu puji-pujian itu yang sering dinyanyikan Yesus ketika di malam perjamuan. Ketika mereka akan berangkat ke Bukit Jaitun untuk. Terima kasih, terima kasih. Boleh saudara nyanyikan lagunya? Saya ingin dengar. Bapak kami, ya Bapak kami, Bapak kami dalam surga, Dimuliakan lamamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi, di atas bumi, seperti di dalam surga. Ya, 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 ya. Iyalah, inilah lagu-lagunya. Ini, ini. Oh, Yesus pakai bahasa Indonesia. Ya, 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 dong. Kan aku nggak tahu bahasa Ibrani. Ya, dia menggunakan bahasa Ibrani, dong. Tetapi Yesus dialeknya tidak menggunakan bahasa Ibrani, aramik. Bahasa Ibrani itu digunakan ketika mereka berada di rumah ibadah atau mengajarkan tentang Torah. Baru mereka menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi dialek mereka sehari-hari itu mereka menggunakan bahasa aramik. Kenapa? Bahasa Ibrani itu mereka menggunakan hanya di saat di dalam rumah ibadah atau mengajarkan tentang Torah. Karena ketika pembuangan ke Babel itu, ratusan tahun mereka berada di Babel atau Babylonia itu, mereka itu lahir ke turun-turun temurun itu di Babylonia. Jadi, bahasa Ibrani itu hampir saja punah di sana itu. Karena mereka menggunakan bahasa aramik. Bahasa Ibrani mereka gunakan di Babylonia itu, itu hanya digunakan di tempat ibadah-ibadah saja untuk mengajarkan tentang Torah. Jadi, mereka selama masa pembuangan di babel ratusan tahun beranak cucu di sana itu, mereka menggunakan bahasa aram. Jadi, ketika mereka kembali ke tanah asal mereka, ke Judea ataupun Jerusalem, mereka masih menggunakan bahasa aramik. Jadi, bahasa Ibrani mereka menggunakan hanya di rumah ibadah-ibadah saja. Nah, kalau kamu nggak tahu bahasa aramik, bahasa aramik, ini saya ajarin. kanjeng ramai ing swarga, mugi asma dalam kaluhurnak, keraton dalam kawiyarna, ingdonya inggi kalam pahana, karsa dalam kados ing swargi, abdi dalam sawinya dong, pari dalam rejeki ing sapunika, sakatahing lepat nyuhun pangapun ten dalam, dene kaula inggi kapun ten dateng sesami, abdi dalam nyuhun lepat saking panggoda, sahati nebihna saking piawan, awide patuka ingkang, kagungan keraton sahawi seta, wisesatuin, kawul yang ingsalamilam ini pun, amin. Begitu. Jadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu menyanyikan sebuah lagu, kemudian Anda tidak tahu dia menggunakan bahasa aram, lalu kemudian Anda mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu dalam versi bahasa Indonesia, yang mana itu adalah doa Bapak kami, dari mana Anda bisa tahu bahwa lagu itu yang Yesus menyanyikan, gitu loh. Ada dalil yang enggak. Jawaban Bang Jules sudah benar sekali, bahwa kami meneladani Yesus. Artinya kami mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus menyanyikan pujian-pujian kepada Bapak, maka kami juga harus mengikuti atau meneladani Yesus. Itu sudah benar jawabannya. Bukan berarti ketika kami menciptakan lagu pujian-pujian kepada Tuhan itu juga, kami harus mengambil judul daripada Yesus-Yesus menyanyikan itu. Ya tidak bisa dong. Masa Yesus menyanyikan lagu kami juga harus mencatat apa yang dinyanyikan dia, pujian-pujian dia, kan tidak mungkin. Tetapi yang jelas kami mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ketika dia memuji-muji Tuhan dengan bernyanyi pujian, maka kami juga harus mengikutinya. Itu benar jawaban Bang Jul sudah benar. Kalau bahasa aram versi Indonesia ada lagi, kalau mau kunyanyikan. Kalau mau diizinkan. Yang ini jadi permasalahan sekarang adalah, kata-kata pujian yang Yesus lantunkan, liriknya itu seperti apa gitu loh. Itu yang perlu diketahui. Karena kenapa? Yesus itu adalah panutan Anda. Dia yang memberikan contoh. Seperti apa harusnya Anda itu memuji Tuhan. Nah, contoh yang Yesus berikan itu seperti apa? Coba, apa, pujian malam kudus kah? Atau seperti apa? Karena Yesus itu, pasti dia bersenandung. Dia pasti bermasmur. Nah, masmurnya itu kayak mana gitu loh. Nah, yang mana diantara nyanyian gereja, yang kemudian menjadi contoh, menjadi hasil yang mencontoh kepada nyanyian Yesus. Itu penting. Karena itu terkait terhadap apa? Pujian Yesus kepada Tuhannya gitu loh. Yang mana yang kalian contohi? Silahkan. Iya, kalau soal judul lagu yang dinyanyikan Yesus, ketika Yesus bermasmur atau memuji-muji Bapak, menyanyikan itu, memang lagunya, judulnya tidak ada, tertulis di Alkitab. Tetapi sudah jelas, kami harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Jadi ketika kami juga menciptakan lagu pujian-pujian kepada sang pencipta, ya wajar-wajar saja. Intinya memuji Tuhan. Itulah penting. Daripada Muslim tidak punya lagu untuk memuji Tuhan. kami inilah agama kristian yang paling jelas. Menyanyikan lagu untuk Tuhan. Nah, ini baru benar bang Juhl. Nah, ini kalian mengaku mencontoh. Ya, mencontoh Yesus. Dia datang sebagai manusia memberi suri toladan kepada kalian. bagaimana cara menyembah kepada Tuhan yang benar. Katanya Yesus menjadi acuhannya. Mana contoh dari Yesus? Lagu apa? Nah, sekarang yang ingin saya tanya kepada saudara sebagai seorang misionaris yang mengajarkan kebenaran. Apa iya? Apa iya? Lagu-laguan yang kalian lagukan selama ini seperti misalnya Allah itu baik, Allah ditinggikan dengan sorai-sorai, kemudian Allah sanggup bagaikan becana dan seterusnya. Ya, pujian-pujian ini apa pernah dicontohkan oleh Yesus? Kalau tidak, berarti boleh saya katakan kalian bidat karena melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Yesus. Bukan begitu. Shut up? For what shut up? What happened with you? Kudus, kudus, kudus Allah Seluruh isi surga dan bumi Menyembah di kau Hosana, Hosana Hosana bagi Allah di surga Ya, Yesus itu bernyanyi ketika di malam perjamuan kudus ataupun malam terakhir Jadi dia itu bernyanyi lagu pujian-pujian itu kepada Bapak atau bermasmur itu sudah benar Tetapi ketika kalimat ataupun nyanyian yang dilantunkan Yesus itu memang tidak tercatat di Alkitab Itu saya akui itu memang benar tidak tercatat di dalam Alkitab Tetapi kami orang Kristen kami harus mengikuti teladan Yesus Ketika Yesus bernyanyi itu di kalau tidak salah di Mateus 26 ayat 27 ketika perjamuan itu perjamuan kudus sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah daraku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Jadi ketika malam perjamuan itulah Yesus menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Bapak Jadi saya akui memang benar judul lagu atau kalimat atau nyanyian Yesus itu tidak pernah ditulis di Alkitab tetapi kami mengikuti teladan Yesus Ketika Yesus bernyanyi-nyanyi memuji sang pencipta ya kami harus ikuti itulah agama yang benar harus memuji-muji sang penciptanya Adlamak Wak Wak Artinya Anda mengakui bahwa puji-pujian yang Anda lakukan di gereja itu tidak punya dasar contoh dari Yesus liriknya ya itu semua hanya di karang sendiri sementara di dalam kitab Nyabani Israel itu jelas diterangkan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan ya menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi itu diterangkan di dalam kitab Masmur 96 ayat 1 nah artinya apa Yesus yang memiliki pemahaman tentang Masmur yang mengetahui tentang perintah itu ada tentu kalau dia sebagai seorang Mesias sebagai seorang Nabi yang menjadi contoh bagi Bani Israel memberikan contoh itu bagaimana cara memuji lantunannya seperti apa liriknya seperti apa ya itu perlu karena ini perintah perintah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan nah nyanyian baru itu yang mana nyanyian baru itu ternyata Anda tidak bisa memberikan contoh bahwa contoh yang di pertontonkan Yesus kemudian adalah seperti ini artinya ketika teman-teman Kristen menyanyikan sebuah lagu pujian itu tidak menyentuh kepada esensi perintah Masmur yang ada karena tidak ada contoh dari Yesus kalian hanya melakukan sesuatu tanpa ada yang menjadi acuan contoh sementara ini adalah nyanyian baru nyanyian baru berarti puji-pujian baru nah karena dia adalah pujian baru maka dia harus ada contoh nah Yesus adalah orang yang katanya jalan keselamatan dan hidup dialah yang patut memberikan contoh ternyata kalian tidak mampu menunjukkan contoh dari Yesus iya memang benar apa yang kamu katakan itu Bang Jul mengutip daripada perjanjian lama yaitu Masmur Masmur Daud ketika Masmur itu yang tertulis di dalam itu bahwa nyanyikan lagu baru bagi Tuhan itu apa ada judul kan tidak ada juga judul ataupun lirik-lirik lagu disitu yang tertulis tidak ada ayat itu hanya mengatakan bahwa nyanyikan lagu baru bagi Tuhan bukan untuk Tuhan Bang Jul salah membaca bagi bagi Tuhan nyanyikan lagu baru bagi Tuhan dan ketika Yesus dia adalah seorang rabi ya dia wajib menyanyikan lagu pujian-pujian kepada Tuhan sama seperti di Masmur menyanyikan lagu baru artinya Yesus juga menyanyikan lagu baru ketika orang Kristen yang mengikuti ajaran Yesus ya sudah jelas kami juga menyanyikan lagu yang baru artinya tidak perlu kami harus menyanyikan lagu lama yang dinyanyikan oleh Yesus artinya sudah benar kami harus menyanyikan lagu baru bang itu sudah menyanyikan lagu baru makanya kami harus menyanyikan lagu yang baru untuk Tuhan benar itu ya benar benar artinya bahwa kalau Anda mengacu kepada dalil Masmur itu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan menyanyilah bagi Tuhan segenap bumi artinya Kristen ini ketika menjadikan acuan daripada perintah ini harus membuat lagu baru artinya tidak mencontoh kepada nyanyian yang dinyanyikan oleh Yesus dengan demikian berarti Anda tidak mencontoh seperti apa Yesus memuji Tuhan teman-teman Kristen tidak mengikuti cara Yesus dalam memuji Tuhan karena alasannya kami harus membuat nyanyian baru berarti setiap Anda memuji Tuhan harus pakai lagu baru lagu baru hari ini ketika besok memuji harus lagu baru lagi harus ada pencipta lagu di gereja yang setiap hari harus menyanyikan lagu baru terus nah ini celakanya kalau diartikan seperti itu kalau menurut saya nyanyian baru yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah pujian baru yang kemudian bisa menjadi contoh dan dilanggengkan sepanjang zaman artinya nyanyian baru itu adalah pujian yang tidak pernah dilantunkan sebelumnya gitu nah artinya bahwa ketika perintah ini ada di dalam Yesaya 42 ayat 10 juga nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi baiklah laut bergemur seter segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya tentu ini adalah merupakan sebuah bagian daripada nubuatan bagaimana kemudian orang bersahut-sahutan memuji Tuhan dari ujung bumi sampai bergemuruh di daratan di pulau-pulau dan segala penjuru yang ada di atas muka bumi nah itu hanya bisa kita lihat pujian itu bisa terjadi apabila kita melihat daripada prosesi cara ibadahnya umat Islam bagaimana kemudian lantunan azan pujian-pujian kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang hari tanpa henti-hentinya dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain gitu ya nah itu baru dikatakan nyanyian baru bagaimana umat Islam itu memuji Tuhan dengan pujian baru yang belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya dan itu pujian barunya dicontohkan oleh Rasul Muhammad s.a.w. nah sementara kalian Kristen memuji Tuhan tanpa ada contoh dari Yesus kalian membuat nyanyian baru sendiri tanpa ada panduan kalau kami Rasul Muhammad s.a.w. itu adalah panduan kami di dalam memuji Tuhan Alhamdulillah wa syukurillah dan seterusnya itu adalah pujian dan itu adalah merupakan seruan yang non-stop diserukan dinyanyikan setiap saat dari ujung bumi sampai ke seluruh penjuru bumi agar dipahami dengan baik oh pertama tujuan saya cuman apa jangan ada yang jadi mu'alaf lu kalau jadi mu'alaf lu pasti kenrakat bukan kata saya kata Al-Quran yang surat Mariam 71 Tidak ada seorangpun dari antara kalian yang tidak mendatangin rahmat itu karena itu satu kepastian dari Tuhan Bismillahirrahmanirrahim jadi orang orang kufur tadi itu mencoba untuk menipu membaca surah Mariam ayat 71 dengan menggunakan huruf lisan bukan membaca Quran jadi dia mencoba membodohi orang sesamanya orang bodoh gitu padahal sesungguhnya di ayat ini diterangkan ini diperuntukkan untuk seluruh manusia bukan hanya kepada umat islam saja tetapi untuk seluruh manusia dan tidak ada seorangpun diantara kamu kecuali kalau orang-orang kristian tidak merasa sebagai orang merasa sebagai manusia selama dia merasa manusia maka dia kena hukum ini tidak ada satu pun diantara kalian melainkan mendatangi neraka hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang telah ditentukan ini jelas bahwa anda tidak mengetahui tidak tahu tentang Al-Quran buta tentang Al-Quran itu artinya semua orang tanpa terkecuali baik dikala di dunia atau dikala dia hidup itu dia orang baik orang buruk orang jahat atau orang solid dan seterusnya semua akan mendatangi neraka tidak terkecuali termasuk kristian lalu kemudian Allah mengatakan apa summanu najji nah tuh itu jelas dalilnya kemudian akan kami selamatkan summanu jilatina takhau ya wanazaru zalimina fiha jiziyah orang-orang bertakwa kemudian Allah menerangkan di ayat selanjutnya bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan Allah biarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut nah siapa orang zalim itu orang zalim itu sudah sering saya orang zalim itu sudah tahu Yesus itu manusia tetap aja disembah orang zalim itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri sudah tahu Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah eh dia masih ngotot aja menyembah kepada Yesus ya itu orang yang zalim dia akan kekal di neraka sementara orang yang bertakwa ya orang Islam orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah sehingga taat kepada perintahnya dan menjauh kepada larangannya jadi kalau Anda mau belajar itu jangan malu-maluin ya kesian kali kalau dibodohi sama murtadin odong-odong jadi Bang Jul harus tahu dulu arti daripada nyanyi-nyanyi itu untuk apa nyanyi itu pada zaman Musa itu mereka itu memuji-muji Tuhan itu meminta keselamatan ketika Musa itu dikejar oleh Fir'aun maka mereka menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan itu meminta keselamatan di keluaran 15 itu 1 sampai 5 atau 6 pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel mereka menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur lalu kuda-kudanya Fir'aun itu dengan penunggang-penunggang itu terlempar ke dalam laut lalu Musa berkata Tuhan itu kekuatanku dan masmurku ia telah menjadi keselamatanku artinya dengan masmur atau dengan puji-puji Musa itu menjadi keselamatan bagi Musa artinya Musa itu ketika bernyanyi itu meminta pertolongan dari Tuhan artinya bahwa memang kalian menyanyikan sebuah lagu di gereja itu tidak ada panduan dari Yesus kalau kami jelas ya apa yang kami lakukan di dalam memuji Tuhan itu adalah merupakan sebuah gambaran yang jelas dari junjungan kami Rasulullah Muhammad s.a.w. nah nyanyian baru itu adalah subhanallah walhamdulillah walailaha illallah huallahu akbar nah ini adalah nyanyian baru bagi Allah subhanallah mahasuci Allah walhamdulillah segala puji bagi Allah walailaha illallah dan tiada Tuhan selain Allah Allahu akbar Allah itu mahabsar ini yang kami serukan setiap saat ya sepanjang perjalanan Islam itu ada di atas muka bumi itu yang kami lakukan jadi ketika ada perintah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Tuhan dari ujung bumi baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dan segala penduduknya ini yang menggenapi ini hanya umat Islam seruan-seruan itu hanya digenapi oleh umat Islam mau di gunung mau di desa mau di manapun ini seruan yang tidak pernah terputus ini nyanyian baru yang tidak pernah terputus tak pernah terputus pujian itu jadi umat Islam yang menggenapi tentang adanya nyanyian baru sementara Kristen menurut pengakuan saudara puji-pujian yang kalian lakukan itu tidak pernah dicontohkan oleh Yesus artinya kalian bidat baik untuk seluruh manusia berarti untuk umat Islam juga ya kalau orang Kristen kagak ya gak ada kena neraka ya kalau yang udah kena neraka ya udah kena neraka orang Kristen tuh ada yang kena neraka ada juga yang tidak kena neraka ya kalau udah kena neraka ya udah kena neraka aja ya gak ada itu diangkat-angkat lagi ya makanya orang Kristen tuh kalau udah ke sorga ya udah ke sorga kalau udah ke neraka ya udah ke neraka kan beda orang bertakwa juga di neraka juga ya Muhammad aja gak tahu apakah dia ke neraka atau ke sorga kalau kamu Islam itu kamu tahu itu ayat masyarakat aku jelasin musyarakat ambil Quran aku Muhammad itu mengatakan aku pun tidak tahu nasibku gak bisa anda ke sorga gak bisa kenapa karena Allah tidak berkenan kepada orang berkulub gitu loh jangankan masuk ke sorga masuk kebait Allah saja itu diharamkan oleh Allah dalilnya jelas dalam kitab anda yang anda ambil dari Bani Israel perintah Allah kepada Bani Israel untuk membunuh orang yang tidak bersunat karena membatalkan perjanjian Allah itu jelas anda dianggap orang yang tidak bersuci anda dianggap oleh Allah itu sebagai orang yang tidak tahir orang yang tidak kudus bagaimana mungkin anda kemudian masuk ke dalam tempat yang suci sementara anda itu tidak kudus diterangkan di dalam Al-Quran mingkum itu siapa ditujukan kepada seluruh manusia kalau anda mencoba untuk merendahkan Islam dengan dalil ini maka kudu wajib anda mengimani bahwa ayat ini bercerita tentang seluruh manusia lain cerita kalau anda mengaku anda serigala tapi selama anda manusia anda masuk ke dalam golongan ini anda ada disitu jadi semua manusia itu akan diberikan pembuktian kepada manusia oleh Allah ini loh neraka yang saya ceritakan di dalam kitab suci kalian kalian sudah lihat kan nah tinggallah kalian yang membangkang yang kufur kepada aku dan aku akan masukkan ke dalam surga orang-orang yang bertakwa kepada aku hanya umat Islam yang bertakwa kalian gagak ya maka kalau anda menghujat dengan dalil itu ingat ayat 72 nya ya bang satu iya boleh siap untuk di mobil bang makasih bang ya begitu ya kawan ya jadi kamu harus sadari bahwa kamu memang dikhususkan untuk neraka anda itu kodok saya manusia tapi saya tidak bakal masuk neraka karena saya sudah percaya kepada Yesus karena Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula apa itu hidup sempurna hidup kekal apakah dalam Yohanes 3.16 inilah barang siap yang mengasihi Allah begitu besar kasih Allah akan dui ini sehingga ia mengorbankan anak yang tunggal supaya percaya kepadanya menjadi hidup kekal walaupun sudah mati tidak disebut masuk neraka walaupun sudah mati mati tapi masuk surga kekal perkataanmu Mariam Tushat itu dilawan jauh sebelumnya 16 tahun sudah dilawan sudah dibantah oleh Yesus jadi tidak boleh macam-macam lagi ada pun perkataan seperti itu adalah sesat adanya sudah dibantah karena Yesus sudah tahu akan ada hal seperti itu tapi itu akan dibantah Yesus rencana Yesus untuk mengembalikan manusia kepada ciptaannya semula kepada rancangan Allah yang semula apa itu supaya hidup kekal hidup kekal walaupun sudah mati Yohanes 3 16 tidak ada tidak ada kalau firman Tuhan itu kalau Allah berfirman sudah sekali untuk selamanya kekal tidak ada pindah ke sana tidak ada pindah ke sini kekal menetap tidak berubah karena firmanan itu tidak pernah berubah ah ya ah ya kalau sudah masuk neraka ya neraka ya sudah tidak boleh diangkut-angkut lagi tidak boleh cuma persoalannya di sini bisa berubah engkau jahat hari ini tapi kau bertobat kepada Yesus baru kamu bisa kamu ke surga gitu kalau sudah di neraka ya sudah neraka karena neraka itu kekal adanya jangan dirubah-rubah kalau ada berkata demikian neraka dulu sementara baru nanti ke surga itu iblis ajaran iblis supaya kamu lelah terlelap dalam hidupmu itu ajaran iblis anda hanya bisa mengumpat kalau anda percaya Yesus maka anda akan menjadi seorang pengikut bukan menjadi seorang penyembah emang Yesus pernah mengajarkan gitu nyembah dirinya gak pernah kan nah berarti anda bukan pengikut anda tidak percaya kepada Yesus orang yang percaya kepada Yesus kata Yesus dalam Yesus apa yang dilakukan di dalam kehidupannya hubungannya kepada pencipta alam semesta menyembahnya kepada Allah coba tidak pernah menyembah kepada dirinya lalu kemudian Yesus itu punya syariat punya hukum ada tatanan keberagamaan yang dia protekkan dalam kehidupannya termasuk memuji kepada Tuhan dan kalian tidak pernah mencontoh pujian yang Yesus adarkan ayo kalian melakukan pujian pujian asal sesuka kalian sementara Yesus tentu memberikan contoh cara pujian kepada Allah cara menyembah kepada Allah kalian tidak jadi ayat itu jelas itu ditujukan kepada seluruh manusia dan yang diangkat dari surga hanya orang yang bertakwa orang yang zalim seperti anda tetap di neraka kenapa anda zalim karena anda sudah tahu Yesus itu manusia tetap aja anda sembah anda sudah tahu Yesus mengajarkan agar menyembah kepada bahwa babi itu haram anda tetap makan anda sudah tahu sunat itu wajib tapi anda tidak lakukan ya itulah artinya bahwa tidak ada surga buat orang-orang yang kufur surga hanya ada buat orang bertakwa orang kufur neraka kekal di dalamnya pahami itu Oh Yesus aku rindu engkau diadang kepadaku walau tak pernah kulihat rupamu imanku tetap teguh kepadamu ya pertanyaan saya ini begini Islam ini kan ikut-ikutan bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan ini ajaran siapa sebenarnya ini kalau orang Kristen kan sudah sudah jelas bahwa di Alkitab itu kan sudah jelas ayatnya mengajarkan tentang memuji-muji Tuhan itu dengan bernyanyi Al-Quran ini siapa sih yang mengajarkan Muhammad Islam ini bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan ini coba apakah Muhammad mengajarkan atau di Al-Quran ada memerintahkan orang untuk bernyanyi untuk memuji-muji Tuhan coba jelaskan Bang Jul ya kan tadi sudah saya katakan kami melakukan pujian baru pujian baru nyanyian baru itulah tadi ya yang saya katakan kepada Anda subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar itu pujian baru itu nyanyian baru ya lagukanlah nyanyian baru bagi Tuhan itulah nyanyian barunya nyanyian yang belum pernah dinyanyikan oleh siapapun sebelum Islam dan itu diserukan di sepanjang hari ya di setiap tempat tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari pujian dengan kata-kata yang tadi dengan syair-syair yang tadi luar biasa bukan artinya hanya umat Islam yang menggenapi nubuatan itu sementara tadi Anda mengaku sendiri bahwa yang kalian lakukan adalah nyanyian baru dalam arti kata bukan nyanyian yang Yesus contohkan berarti kalian pelaku bidat atau bid'ah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus dari segi nyanyian saja Anda sudah berselisih dengan Yesus bagaimana Anda bisa mau bagaimana Anda bisa mencapai kepada keselamatan tidak akan mungkin bisa tidak akan mungkin bisa karena golongan kalian adalah termasuk golongan orang yang menzalimi diri sendiri sudah tahu Yesus mengajarkan A kalian melakukan G sudah tahu Yesus memerintahkan A kalian melakukan F bagaimana mungkin kalian bisa digolongkan terhadap orang-orang yang selamat tidak mungkin dari segi pujian saja nyanyian baru saja kalian sudah bertentangan dengan Yesus jadi saya katakan kepada sahabat saya ini ketika ada nubuatan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan pujilah dia dari ujung bumi baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya dan itu hanya digenapi oleh umat islam kalian tidak ada seperti itu karena itulah ya kawan cobalah anda menyadari diri bahwa tidak ada satupun yang Yesus kerjakan yang Yesus contohkan kepada Bani Israel murid-muridnya yang asli dilakukan oleh Kristen hari ini demikian selamat menikmati